Assalamualaikum pemirsa semuanya Oke, jumpa lagi dengan channel saya Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman servis TV tabung jenis slim Merknya Sharp Jenisnya Alexander Slim ini Oke, kita coba kerusakannya seperti apa Kita saksikan Ternyata gambar Gambarnya trapezium Ini mengecil ya Dan untuk warna juga ini tidak normal sepertinya Oke, poinnya yang kita selesaikan masalahnya dulu adalah Gambar menyempitnya ini Menyempitnya trapezium ini kemungkinan besar Kerusakan di defleksi ini biasanya Namun, alangkala lebih baiknya kita cek dulu Oke, kita bongkar TV-nya Dan sudah kita buka Ternyata kotor banget ini Oke, kita bersihkan dulu Oke, yang pertama kita cek adalah bagian defleksi yoke untuk horizontalnya ya Yaitu urutnya kabel biru dan kabel merah Karena tampilan gambar melebarnya kurang ke kanan dan ke kiri ya Bukan ke atas bawah Jadi ini kerusakan di defleksi yoke horizontal Dan dari pengalaman saya ini sepertinya yang paling banyak terjadi adalah Gulungan di bawah lem ini Di dalam lem ini ya Biasanya korosi Biasanya putus atau semi putus Nanti kita bongkar dulu untuk lem-lemnya ini ya Oke, ini ada kemungkinan di sini ya Sepertinya kita lihat warna hijau seperti jamur di dalam Kita saksikan di sini Dan kita lihat di sini Semoga saja ini masalahnya Ini ternyata ada email lagi Untuk email zaman sekarang memang tidak terbuat dari tembaga ya Jadi lebih susah untuk disolder Ini menggunakan bahan aluminium Kita saksikan Kita kupas dalamnya berwarna putih Atau menghilap Kalau tembaga warnanya kuning dan disolder akan sangat mudah Berbeda dengan defleksi yoke untuk TV-TV zaman dulu TV tabung yang masih cembung itu malah awet Karena emailnya terbuat dari tembaga Ya seperti ini Kita kaitkan di sini Lalu kita solder Sudah kita solder Dan lumayan kuat Sekarang kita coba dulu Apakah memang benar kerusakannya Cuma di sini Ya kita coba Kita colokin stackernya Ya TV sudah hidup ini Oke mantap Sudah full gambarnya Oke kita tinggal menyetting warnanya saja Karena hijaunya ini kurang Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton